supaya dia tidak jampang tikung tidak jampang lelah sedangkan gerakan yang mundur ke belakang adalah fungsinya adalah untuk frontal lobe, frontal lobe itu adalah memang hubungannya dengan memori kita, jadi sangat-sangat membantu sekali neuromaskuler akan lebih baik lagi akan lebih fleksibel lagi akan lebih joint function persendiannya lebih mudah lagi untuk bergerak lebih ringan dan salah satunya adalah ketika kita di air hormon serotonin adalah hormon nyeri, nah itu akan berkurang kalau di air jadi otomatis rasa nyeri persendian juga akan lebih mengurangi rasa nyeri itu akan lebih banyak dikurangi lagi salah satunya lagi adalah hormon dopamin, hormon dopamin adalah hormon relaksasi hormon happy, hormon rasa bahagia, hormon anti-stress nah itu dihubungan dengan tadi gelombang alpha dari percikan-percikan air tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati